Militer IDF kembali terlibat perang sengit dengan Hamas di jalur Gaza. Terlihat saat di depan terowongan, pasukan IDF itu justru tampak gemetar. Sejumlah tentara IDF juga tampak mundur dari posisinya saat meluncurkan serangan. Hal itu terlihat dari video yang diunggah oleh IDF pada minggu 17 Desember. Dalam video tersebut, tampak dua tentara Zionis mendadak diserang dari terowongan bawah tanah di dekat sekolah. Mendapat serangan tersebut, dua tentara Zionis itu pun meluncurkan serangan balik, yakni dengan tembakan dan lemparan granat ke arah terowongan. Namun dalam video tersebut terlihat bahwa Zionis ketakutan menghadapi Hamas. Sebab tangan tentara Zionis itu bergetar hebat saat memegang senjata dan melemparkan granat. Tentara Zionis itu juga beberapa kali mundur dari posisinya seusai meluncurkan serangan. Sutra Zionis itu juga suruhi suku. Tempat! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!